Halo guys welcome back to PP Channel video kali ini kita akan unboxing dan review tipis-tipis saja barangkali ini yaitu travel bag atau double bag dari Trovis jadi ini ada penampakan packaging awalnya maka kita langsung cek aja disini ada logonya dan juga ada nama Trovis ini mungkin terinspirasi dari daerah iklim kita ya Trovis jadi ada ditambahkan biar lebih kecil lagi Trovis Trovis jadi ini berdiri sejak 2014 kemudian disini artek lainnya start your move kemudian disini ada sosial medianya Instagram Trovis.id ini juga ada situsnya di www.trovis.com jadi ini dia penampakan packagingnya standar lah tapi cukup aman lah untuk menjaga barang tetap teman jadi langsung aja cus kita unboxing jadi ya guys foliar information jadi Trovis ini adalah produk lokal jadi buat kalian-kalian jangan malu dan tetap support produk lokal ya guys buktikan kecintaan kecintaan kalian dengan mendukung produk-produk lokal atau juga makin kesini kualitas produk lokalnya sudah bersaing ya 11-12 dengan produk luar lah dan harganya juga terjangkau jadi ini dia penampakannya so tetap support produk lokal ya guys ini ada penampakan awalnya guys kemudian ada dilapisi plastik lagi di bagian dalam oke ya jadi ini dia penampakannya untuk detail bahannya ini bahannya terbuat dari bahan Bimo ya bahan Bimo ini seperti jenis bahan waterproof pada umumnya yang digunakan pada bahan-bahan tas kemudian di bagian dalamnya disini sudah dilengkapi dengan wat puring ya puringnya juga sudah waterproof saya beli yang varian warna hitam ya jadi untuk dimensi tas ini dia dengan ukuran panjang 55 cm dan lebar 25 cm dan juga tinggi ada kurang lebih 28 cm akan mengklaim barang atas ini bisa memuat barang dengan volume hingga up to 40 liter ya jadi mari saja kita cek guys disini teknya trofis jadi disini cukup banyak ya kompatmennya disini juga tagline nya we will start the journey Oke disini dilengkapi dengan kompatmen kita cek disini ada dua kemudian disini ada juga tiga untuk menyimpan apa ya mungkin disini bisa untuk pakaian-pakaian yang kecil untuk di kantong yang kecilnya juga ini bisa produk-produk skincare kamu atau HP atau charger berantut di bagian samping ada juga kompatmennya ya ini dia harusnya kompatmen sepatu ya oke ya guys ya benar ini adalah kompatmen sepatu kemudian untuk di bagian sebelahnya lagi ini cukup banyak kompatmennya ya ada tujuh nih kalau nggak salah di sebelah sini ini untuk sebelah samping ini mungkin untuk bisa memuat file-file atau berkas yang kecil-kecil sebelah sini lain dari yang ini ya ini dia ada kompatmen sepatu dia dia bisa agak dalam ya guys kantongnya kemudian kita akan bagian kantong utamanya untuk bagian kantong utamanya di sini ada juga kompatmennya satu dan di sini juga ada dua dan di sini oh cukup besar dilengkapi juga dengan tali selempang ya guys oke Oh ya guys disini ada satu lagi ternyata sini aja kompatmennya nah satu lagi ternyata banyak gas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iya guys ada 9 kompatmen ya guys ya dan di sini ini cukup besar ya bisa memuat 40 liter sih ya ini bahkan lebih sih dan menurut saya di sini ini bisa muat pakaian satu orang itu bisa ukuran tiga empat hari bahkan guys kalau untuk berdua ini bisa memakan dua atau tiga harian lah kalau untuk berpasangan ya jadi kita sini desainnya modern tetap ada unsur urbannya ya dengan warna hitam seperti ini Pegas untuk eh zippernya ini udah YKK ya ini yang untuk punya jadi kamu tidak usah ragu takut lagi akan kualitas si zippernya ini tampilannya cukup keci dan ini masih tergolong menurut saya ini terpah tergolong unisex ya modelnya bisa dipakai cowok cewek masuk aja bisa dipakai untuk travel bisa dipakai juga untuk casual berpergian menginap camping dan juga bahkan ini bisa dibawa untuk olahraga cukup modis nah untuk pemakaiannya sendiri di sini ada tiga jenis pemakaian yang pertama disini kita bisa pakai mode selempang mode selempang kita bisa masukkan pengaitnya ini kemari guys Oke kemudian kunci lagi oke ini untuk mode selempang ya guna ada pet bantalan tuh dibahu atau pundaknya jadi tidak cepat pegal kemudian disini tadi satu selempang sini aja untuk model jinjing ya tipe jinjing di sini ada perekatnya velcro juga bagus nih guys sini untuk mode jinjing dan satu lagi kalau tidak salah sini ada mode ransel ya guys jadi mode ransel di sini talinya ini tersembunyi bisa disimpan di bagian kantong bagian bawahnya ya ini untuk bagian talinya bisa kita ambil dari sini jadi ini multifungsi sekali tadi buat kamu yang pengen model ransel nah lebih seperti ini guys dan model ranselnya bisa juga dipakai untuk model jinjing dan juga terakhir model sandang ya tas selempang selempang samping ya guys tinggal tergantung preferensi usernya aja dan saya suka nih bagian bawahnya nah jika kita nggak pakai kita bisa selipin ini si model ranselnya jadi ini nggak ngereputin dan talinya nggak kotor ya bisa kita sempilin aja di dalam dan untuk bagian tali pundaknya juga bisa kita masukin ke dalam nah desainnya ergonomis dengan ukuran seperti ini bisa memuat 40 liter lebih guys untuk satu orang ini bisa 45 hari dan untuk dua orang ini bisa pakaian 3 hari guys jadi lihat bahannya waterproof juga ya namun saya sarankan di sini untuk kamu yang mencari kualitas yang bagus bukan berarti ini tidak bagus ya guys ini ada sedikit tips saya dari saya sebagus-bagusnya bahan waterproof ini ini guys tidak akan melebihi kualitasnya dari yang bahan non-waterproof ya yang bahan kain tebal karena disini waterproof ini dia memiliki keterbatasan di kekuatan jadi kalau menurut saya maksudnya sih ini bisa memuat 40 liter dengan beban bisa mungkin 6-10 kilo ya guys tapi jika kita bandingkan dengan bahan yang kain tebalan itu lebih pastinya lebih kualitasnya lebih baik dalam artian bisa menampung beban yang lebih besar bukan berarti ini lebih jelek hanya saja disini ini fiturnya waterproof nah jadi dan juga waterproofnya ini disini juga tidak disarankan untuk dibawa untuk nyelam ya nggak mungkin juga jadi ini hanya sebatas waterproofnya apa ya percikan-percikan hujan dipakai pada saat order atau di jalan bermotor kemudian hujan gerimis atau hujan deras ini juga masih bisa melindungi di bagian dalannya dan kita saya penasaran nih kita akan coba aja benar enggak ini si fitur waterproofnya kita akan coba bahas saya kasih di bagian di bagian ini di bagian teknik WB start the journey kita akan coba bahasain aja ada airnya disini oke bisa lihat disitu dan untuk marah kita cek ya di bagian dalam megasa ini seperti efek daun talas ya dia daun airnya jalan tapi sebelumnya ini kita kalau aja dulu udah enggak masuk ke dalam kita kita akan cek bagian dalamnya apakah ada yang basah untuk bagian dalamnya guys ya kamu bisa lihat sendiri memang benar-benar waterproof sih ini bahan bimo ya bahan bimo dan puringnya juga sudah waterproof tadi kita sudah lihat disini saya percikan air untuk mengimplantasikan kurang lebih jika terkena dalam hujan dan sini tidak tembus ya guys jadi ini waterproofnya sudah teruji dengan tampilan seperti ini modis banget gak tampilannya guys kamu bisa bawa casual bisa buat kemah camping bisa untuk berpergian atau liburan juga bahkan ini bisa kamu bawa untuk berolahraga sambil nge-gym atau bermain futsal barangkali atau laga main basket ekstra kurikuler di sekolah ini bisa juga menjadi pilihan buat kamu yang ingin tampil modis tapi tetap bawaan banyak bisa muat masuk ke dalam semuanya guys ya untuk harga tas ini dibanderol di Rp290.000 saja dengan total kurang lebih tadi ada sembilan kompartemen teman-teman ya juga di sini marketplace ini sudah terjual lebih dari Rp7.000 ya guys jadi kamu jangan ragu lagi atas kualitasnya link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi dan buat kamu yang beruntung nanti kamu bisa akan dapat potongan harga up to 15% ya guys jadi jangan lama-lama lagi langsung check out aja guys biar jangan kehabisan karena ini barangnya top seller jadi guys cukup sekian kali ini video untuk review barang ini tas davel bag atau travel bag dari trofis stay healthy stay safe stay soon on Papio channel